Penggerbekan narkoba di Kampus Universitas Sumatera Utara Usu mendapat apresiasi dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Bobi berharap BNN Kota Medan bisa segera terbentuk. Ditemui di setelah pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Sleman, Yogyakarta, Wali Kota Medan, Bobi Nasution menyatakan apresiasinya atas kerja BNN yang berhasil membongkar penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus Usu. Bobi berharap kelak BNN Kota Medan bisa terbentuk sehingga penanganan narkoba bisa lebih baik di wilayahnya. BNN Kota Medan Untuk bisa bersama-sama berkolaborasi tentunya, untuk bisa membentuk BNN tingkat kota. Karena belum ada di kota-kota BNNnya, hanya baru ada tingkat provinsi. Sabtu malam Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menggerebek Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Penggerebekan dilakukan setelah petugas menerima informasi peredaran narkoba di dalam kampus yang kerap dijadikan sebagai lokasi untuk mengonsumsi narkoba. Dalam penggerebekan ini ada 47 orang yang ada di lokasi, 31 orang ditahan karena positif mengonsumsi narkoba. 16 orang diantaranya berstatus sebagai mahasiswa aktif Universitas Sumatera Utara, 4 orang berstatus sebagai alumni Usu, sedangkan sisanya merupakan mahasiswa dari kampus lain. Selamat menikmati.